Saya kembali berdiskusi dengan Mas Burhan terkait dengan bagaimana mengoptimalkan basis-basis yang dimiliki baik oleh dari masing-masing figur, Anis dan juga Muhaimin maupun oleh masing-masing partai politik pengusung ya karena ini kan basisnya kan berbeda-beda Mas Burhan Nah itu yang justru sangat krusial Reno Dari sisi elit, tiga partai pendukung Mas Anis dan Muhaimin sudah sangat solid Tetapi jangan lupa dalam demokrasi suara elit nilainya sama dengan suara pengikutnya Nah pada titik ini kalau hanya sopirnya yang mengikuti garis instruksi partai ya cuma satu, setiap partai punya kota umum Sementara penumpangnya yang justru krusial Nah kalau dari data kita temukan pendukung PKS itu yang paling solid mendukung pasangan Anis, Muhaimin Jadi sekitar 78% pemilih PKS hari ini itu sudah sami nawato Nah dengan keputusan PKS mendukung pasangan Amin Nah kemudian disusul oleh pendukung Nasdem 64% Basis Nasdem itu sudah ikut Sisanya masih ada yang bocor ke beberapa persen lain Nah yang per hari ini masih sangat kurang adalah pendukung PKB Baru 23% basis masa PKB yang mendukung pasangan Anis, Muhaimin Nah sebagian sekitar 40% masih bocor ke Ganjar, Pranowo Kemudian 30%an itu bocor ke Pranowo, Subianto Jadi memang PR terutama ada di PKB Mungkin kita bisa memaklumi karena PKB baru bergabung Jadi perlu waktu untuk memastikan PKB untuk bisa solid dari atas dan bawah Tapi jangan lupa Reno, selain baru bergabung Mungkin juga masih banyak basis PKB yang belum tahu Bahwa PKB sudah mengikuti dan berkuansi untuk mendukung pasangan Anis Karena jangan lupa kalau misalnya tidak tahu Bagaimana mereka mendukung Nah kita punya pertanyaan itu Pasangan pendukung PKB kan umumnya kelas menengah bawah memang Jadi ini yang mungkin perlu waktu untuk terinformasi Tetapi yang paling saya khawatirkan adalah Kalau ternyata mereka sudah terinformasikan Tetapi tidak serta-merta mendukung Nah mungkin ada kaitan dengan tadi Hubungan antara Islam modernis Terutama PKS dengan PKB Itu kan dalam konteks koalisi tingkat nasional kan nyaris jarang terjadi Di 2009 mereka berkoalisi mendukung Pak SBY Tapi waktu itu figur Pak SBY itu cenderung bisa diterima oleh kanan dan kiri Nah untuk sekarang Koalisi antara PKB dan PKS Plus Nasdem sebagai Tana kutip ya Sponsor utamanya Itu memang perlu waktu Terutama di basis masa bawah Karena bagaimanapun jarang kita temukan koalisi ini Dan baru kali ini ya Pasangan Anies Muhammad didukung oleh koalisi besar yang merepresentasikan Beragam spektrum ideologis di negara kita Oke Kembali kita melihat situasi di lapangan Pemirsa rupanya semakin dekat dengan kawasan gedung KPURI Untuk kedatangan dari pasangan Anies dan juga Muhammad Iskandar Yang diantar langsung oleh ribuan simpatisan dan pendukung Serta di belakangnya juga mobil di belakang dari pasangan Amin ini adalah Petinggi atau elit partai politik pengusung Yaitu ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Kemudian ada Presiden PKS Ahmad Syaiku Dan berikutnya ada Waketum PKB Jazil Fawait Ada juga Waketum dari Partai Nasdem Ahmad Ali Dan informasi yang kami dapatkan bahwa nanti meskipun banyak sekali yang mengantarkan Anies dan Muhammad ke gedung KPURI Hanya sebanyak atau tidak sebanyak yang ratusan begitu tidak sampai Karena hanya dibatasi kurang lebih 30 orang untuk bisa masuk ke dalam gedung KPURI Dan tidak akan cukup menampung orang sebuahnya ini Ya betul, makanya diberikan space untuk di luar gedung KPURI ya Tapi kan poinnya dengan diiring ribuan pendukungnya ini Selain pesan kepada mereka para elit yang merasa awalnya ragu Anies dan Muhammad bisa maju Tapi yang paling penting adalah kepada pemilih secara umum Jadi ada semacam efek wow ya Wow efek atau efek glory ya Yang kira-kira ingin dikirimkan Bahwa pendukungnya ini banyak Dan bahwa mereka tidak masuk ke dalam gedung Ya menurut saya sih wajar Karena pasti ada keterbatasan Tapi yang paling utama kira-kira dengan ribuan ini Diharapkan pemilih yang masih swing Itu melirik ya bahwa pasangan ini dijukung oleh pemerintah Dan kalau kita melihat misalkan di Makassar Kemudian di Malang beberapa waktu dulu juga Masanya sangat banyak itu Mas Buran yang berkumpul untuk Ya itu ini penting ya saya sampaikan Masa banyak itu menunjukkan militansi Pendukung pasangan Amin yang kuat Dan itu memang terkonfirmasi dalam survei Survei saya di indikator menunjukkan Ada pertanyaan ya Seberapa besar kemungkinan berubah pilihan Pasangan Anies pendukungnya cenderung kecil Kemungkinannya itu berubah pilihan Berarti yang paling loyal adalah pendukung Amin Yang kedua Seberapa besar kemungkinan untuk menghadiri Acara-acara kegiatan pasangan Amin Lagi-lagi pendukung organik pasangan Amin Yang paling besar dibanding pasangan lain Tetapi jangan lupa Belum tentu kehadiran di acara-acara kegiatan partai Itu merefleksikan suara populasi umum Karena populasi pemilih kita 200 juta Jadi sebanyak apapun pemilih yang menghadiri Di acara kegiatan partai Haruslah misalnya 1 juta Dari 200 juta itu kan berapa persen Artinya kecil Nah yang paling krusial adalah Bagaimana memastikan dukungan yang sudah kuat tadi Itu bisa diterjemahkan Dalam bentuk dukungan suara yang lebih masif Ya caranya Kalau ada acara kegiatan partai Yang mereka menyampaikan kepada tetangganya Kepada keluarganya Kepada koleganya Untuk memilih pasangan capres yang mereka dukung Jadi mesin partai ini juga harus bergerak Sampai di grassroot sekali ya Betul Jadi saya sebut tadi Organik bagus Tetapi jangan lupa Kalau misalnya mereka datang Tetapi pada awalnya Sebelumnya sudah punya preferensi Kepada pasangan ini Tetapi tidak diketok tularkan kepada yang lain Ya pasti ya hanya mereka saja Itu artinya Kalau istilahnya Itu seperti berhutbah di kalangan orang yang sudah belum mati Nah justru harus menyapa mereka yang belum memilih Nah ini yang menurut saya masih menjadi tugas Karena per hari ini Seperti yang dikembangkan oleh banyak lembaga survei Anies masih tertinggal Tapi waktu masih panjang Masih banyak kesempatan buat pasangan ini Untuk menciptakan kejutan Minimal masuk putaran kedua Minimal masuk putaran kedua Baik kembali kami Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang